Oke, El Channel kembali lagi di Mercedes AMG E53 Estate Barangnya ada di promoter Gandaria Untuk harga sama nomor tempat pentak marketing nanti saya taruh di kolom description Tengahnya tetap diamond grille ya Satu bilah chrome di tengah, di tengah-tengahnya di antara 3.0 star Di atasnya ada kamera 360 Untuk mesin Pembukaan udah hidrolis Ada perdem juga Ini dia 3000 cc inline 6 ya Pakai turbo lagi sama EQ boost Jadi tenaga total 435 hp Tersi 520 Nm 0-100 km per jam Tuntas dalam 4,5 detik Untuk konsumsi bahan bakar Roto kombinasi 111 Top speed 250 km per jam Seperti biasa untuk jumper disini Gampang Ini penampilan secara keseluruhan Tentu saja AMG Yang enak pembukaan udah hidrolis ya Untuk lampu Dia multi beam LED DRL nya ada 2 Yang kelas dalamnya tuh gantian sama scene Ini dia, dia LED projector Valk lamp udah gak ada karena udah di cover sama headlamp nya Corner sensor di depan ada 6 Tiga kiri, tiga kanan Bluntnya 150 mm Untuk velg Two tone ya Dia disini menggunakan bannya merek Misialin Dengan profil bahannya disini 245-35R20 Ramenya dia Cakram ventilator drill Dan kalipernya AMG Disamping ada tulisannya Ini turbo sama 4Matic plus Jadi dia penggerak 4 roda ya Nah ini penampilan sampingnya Karena dia estate dia lebih panjang ke belakang Scene LED di spion Ini tonjolan ini Kamera 360 input samping Untuk masuk ada akses Smart Key Model sentuh Ini pembukaan door trim nya Bahan disini soft touch Ini ada tweeter juga ya Speaker dari Burmeister Soft touch, soft touch Sampai bawah ini soft touch Full soft touch semua ya Sampai depannya juga Ini untuk ngatur yang sisi sebelah kiri Dengan tuas ini Ini ada heater seat Kemudian Ini juga Headrest nya bisa naik turun ya Tapi maju mundur belum Ada 3 memory seat Door handle Chrome Ada Power door lock Disini ada Electric mirror, electric track Power window all auto Kemudian ini ada window lock juga Ini untuk buka bagasi belakang Ada door pocket Disini Dan ada lampu di pintu Disini ada tulisan AMG Karena dia AMG ya Jadi Atusannya dan dia nyala Gembar support 4 sisi Leg support juga bisa dipanjangkan secara elektris Melalui door trim Transmisi disini metric Brake hold biasa ada disini Ada di pedal rem Tekan yang lama Dan agak dalam Kemudian pedal gas juga sudah Model organ disini Dengan tombol dibaliknya untuk kick down Ini airbags Untuk tengkul Total ada 9 di mobil ini Parkir elektrik Headlamp sudah auto Disini Dan lengkap dengan lampu parkir Kiri kanan Dan ini untuk Foclamp belakang Yang disini dimmer Ini yang bahan wood panelnya Ini untuk active lane keeping assist Ini untuk sensor parkir Menurunkan headrest belakang Sama ini air suspension nya Mengatur disitu Nih Bahan di atas juga soft touch Dan speaker juga panjang Untuk punya klakson Oh Ya karena kunci yang gak ada juga Jadi Klakson juga gak bisa bunyi Coba masuk Nah ini dia Di tengah sini Ada instrumen kluster nya Kita coba Pencet aja Siapa tau dia jalan Nah ini dia Di Kuncinya karena gak ada Ini gak bisa di Kita gak bisa apa-apain ya Dan ini ada Tsunya EQ Karena dia sudah pakai EQ boost Jadi pertama kali Stutter juga lebih halus Dia bunyi Gak berisik Bahan di atas ini Soft touch ya Dengan jahitan-jahitan Pengaturan setir disini Tilt telescopic Dari tuas di bawah Jadi disini Kemudian Ini setirnya dia Ada palang 2 Terusan AMG Flat bottom di bawahnya Dan ini dikasih merah-merah Jadi sporty Disini ada tuas Viper Dengan Ini ya Terintegrasi sama Sane Di kanan tuas transmisi 9 percepatan Namanya AMG Speed Shift Talk Converter 9 speed Di kanan ada Pedal Shift Untuk menaikan Dikirim turunkan Nah ini untuk Trackpad di Head Unit Yang kanan Trackpad untuk Di speedometer Ini audio Steering Switch ya Kalau belum diteleponi Voice Comment juga Disini Tombol Favorit Ini Ada cruise control Tapi belum ada Tiff Ini add back to Si driver Radis puternya 12 meter Midspeakernya juga Sampai Ketengah ya Ini Sistem multimedianya Tapi karena Gak ada kunci Kita gak bisa Lihat dalamnya Ada apa aja Kisi-kisi AC 4 bilah Bisa dibuka Tutup Ini tombol Anjistus AC dual zone Sama belakang Satu total 3 zone ya Kanan kiri Bisa set dulu Dara sendiri-sendiri Arah semburan Juga sendiri-sendiri Yang gabung Speed fan Disini Ini auto Front rear Defugger Sudah dapet Sama open Close air Untuk menu Kalau dipencet Ini settingan AC-nya pindah ke atas Kita bisa Atur-atur dari layar Lanjut Di tengahnya Ada jam digital Analog Sorry Jam analog Gak digital Kasih MRC Yang mobil mewah Ada shortcut-shortcutnya Total phone Ini Cloud Quick Access Setting Sama ini Untuk hazardnya Ikut berdenyut Di bawah Ada wireless charger Kemudian ada Ini ya USB slot Kemudian ini Cup holder Juga bisa dilepas Kalau Anda Gak mau pakai Di tempat penyimpanan Yang lebar Dilapis karet Nguncinya Dari sini Kayak gitu Ini tengahnya Jocornya Wood panel Shotcut volume Ini untuk matikan layar I-Link Sustop Untuk kamera parkir Di sini Sama untuk Parkir sendiri Park Assist Ini mode berkendara Dia ini untuk Pengaturan gearbox Untuk jadi bikin manual mode Pengaturan kekerasan suspensi Sama Stability control Ini sama Ini sama ya fungsinya Ini trackpad Ini commander control Dengan Untuk back dan ke home Sama juga back ke home Di tengah sih Armrest soft touch Di bawahnya Ada Tempat penyimpanan Lapis bahan blue drew Ada SD card Sama Dua USB Ini motif jocornya Ada disannya AMG Disini ya Jadi sporty Leg support yang bisa dipanjangkan Melalui tuas disana Laci sini soft touch Masih Tuasnya ini bisa dikunci Nah Pembukaan juga Self opening Di dalamnya Dikasih back lid Dan drive sebelum diri juga Ninggut panelnya Sampai ke depan sini Ada airbag Sisi penumpang depan Bahan sini masih soft touch Ini pilar A nya Dengan airbag juga Seat belt sini Dengan head adapter Hand grip simulary track Sampai terdisi penumpang depan Langkap dengan vanity mirror Dan lampu Card holder Serta mic Di tengah sini Ada lampu baca Kiri kanan Nyalanya dari bawah sini ya Sama ini untuk lampu kabin tengah sini LED kekuningan Dan ini untuk yang belakang Sisanya ada Ini tempat kacamata Dilapis bahan karet Nah ini dia Ini untuk buka tutup sunroofnya ya Dari sini Nah ini dia Untuk buka tutup sunroofnya Pilar maupun kacanya Sipi yang tengah Auto dimming Sunvisor DC driver Juga lengkap dengan vanity mirror Lampu Card holder Dan mic untuk telepon Serta masih dikasih hand grip Oda retract Kita gak bisa coba Kamera parkirnya juga Karena gak ada kunci Ini layout dari door trimnya Sekarang kita ke belakang Di belakang Ini pembukaan maksimal segini Di atas ada sunsheet manual Dan sini soft touch Sini selalu gue soft touch Soft touch sampai ke Door handle sama armrest Yang di bawah sini juga tetap soft touch Depan belakang sama yang full soft touch Ada jatuh-jatuh warna merah Speaker sama twitter Dari burmeister Door handle Warna Krum Dan ini juga auto Up auto down Di bawah ada door pocket Lampu di pintu Serta chat lock Di belakang sini model switch Tetap ada aplatnya juga Di sini Ini tidak masuk Ketika masuk Ada ini ya Hook sama AC Di pilar B Juga ada pejantung aksesoris Hand grip Dan ada hook kiri dan kanan Dan ada lampu dibaca juga LED kekuningan Ada sih deck pocket Pengaturan AC Tiga zona ya Makanya di belakangnya ada satu Di depan dua Fan speed Sama suhu bisa diatur sendiri Dengan kisi-kisi ACnya Yang bisa diatur Yang bisa dibuka tutup juga Tengahnya ada tonjolan Karena dia penggara kepat roda ya 4MATIC Plus Sini deck pocket juga ada di Sisi Penumpang belakang Jog penumpang depan Serta ini layout dari dashboardnya Sisi driver Headrest juga bisa dimajuin Ini yang mewah Pelafonnya di warna hitam Dan sunroofnya tuh Ada dua bilah Kebukanya Saling berlawanan Ini tadi ya Hand gripnya Sama dari sebelah kanan Seatbelt dia Warna merah Sporty karena ini AMG Sudah rapi tutup cover ya Headrest tiga titiknya adjustable Yang di tengah sih Seatbeltnya juga proper Tiga titik Jog sudah ISO fix Di tengah ada Akomodasi Amrest Dengan tempat penyimpanan Disini Lapis belu itu Bawanya ya Sama dua bocal holder Ya gitu Yang tengah ini juga Bisa diatur ya dia Manual Dan porsi 20 ini bisa dilipat Secara terpisah disini Untuk ambil barang di belakang Ini Leopitin belakang Sama kita ke belakang Bagasi Di bawah sini ada tempat Buat ngecas gadget ya Dua USB sama Power outlet 5V Untuk pelipatan nanti Dari belakang Nah ini ada kuncian Ada buat ngecepin Seatbelt ya disini Masuk sini Supaya waktu Ngelipat Nggak kejepit Disini dia Rem belakangnya juga cakram Cuma udah nggak model drill lagi Tangki Kapasitas 66 liter Plus 7 liter Untuk cadangan Minimal Rp95 ya Rp98 Ini juga Bisa dibuka Dalamnya ada katup Dari aluminium Dan Ini ada hangernya juga Jadi bisa naruh Disitu Otongisi bensin Nggak keleleran Ini ada roof rail juga ya Tapi nggak ada celahnya Di belakang sini Dia ada hammer stop lamp Rear defugger Rear wiper Ini tulisannya E53 Jadi 2 digit ya AMG Lampu belakangnya Ini LED bar Dengan motif Crystal-pristyle Di dalamnya Di bawah ada Refactor 6 sensor parkir juga Di belakang Serta ini kenal potnya Dia ada 2 ya Premi-nya Tapi yang asli Satu di tengah Begitu juga Ini yang sudah kiri Kenal potnya Di bawah ada diffuser Dengan garnish chrome Satin chrome ya Untuk kamera mundur disini Dia kalau dibutuhin aja Bata keluar Kalau nggak dibutuhin Dia yang mempet Kita buka Nah ini dia Di bawah sini Ada tempat penyimpanan Sama ada kotak Untuk Ngerapin bareng ya Ada first aid kit Lampu bagasi Di pintu Nah ini untuk Lipat panggung di depannya Jadi dia Pinter ya Headrestnya Dikebawain dulu Baru ke depan Ada gantungan belanjaan Disini Speaker bukan disitu Tapi disini Di kanan ada Ini Pengait Gantungan belanjaan Power outlet 12V Disini ada tempat Kuit kelistrikan Dan ini untuk Ngeliput yang sisi sebelah Kanan Nah itu dia Ada partisi juga ya Di atas ada handle Buat narik ke bawah Secara manual Lampu untuk Nendarap belakang Yang ini ngerangin ke bawah Dan ini buat nutup Yang di kanan Buat sekaligus kunci Nah ini ada disini AMG Serta ini desainnya Dari belakang secara overall Di belakang juga ada Smart Key ya Di setiap pintu Ini penipatannya Seperti ini Sebelah kiri Juga Seatbeltnya Bisa ditanjepin Disini Supaya Nanti Ngeliputnya Nggak kejepit Ada top tater Ada S-O-V juga Masuk di depan Juga ada Smart Key tentunya Serta untuk blind spot Warning Ada segitiganya Disini ya Dia nyala Kalau mau ngasih kita warning Pengaturan Cok sisi penumpang depan Juga sama lengkapnya Dengan tiga memory seat Ada light support Yang bisa dipanjangkan Secara otomatis Dan heater seat juga Rumbar support tetap Empat arah Pengaturannya lengkap Ini kondisi ketika Bangku belakangnya Kelipat Kondisi maksimal Ngangkut barang Ada Tempat nginpan model jaring Serta ini layout Test portnya Dari sisi penumpang depan Oke Terima kasih Sudah menonton video saya Mengenai Mercedes AMG E53 Estate Sekian Sekian Terima kasih